assalamualaikum maazin semua ini dia proses pembuatan aneka jenis telang mak nah telang ini bisa dibikin kreasi bermacam-macam untuk lebih lengkapnya pantengin YouTube kami ya mak kita panen telang yang terlebih dulu kemudian kita cuci telangnya setelah itu rendam dengan air panas ini untuk bikin nasi ribut biru tanpa santan ya mak setelah itu kita rendam dulu sayurannya dengan baking soda dan diamkan selama 10-15 menit agar pesticida yang ada pada sayuran luntur ya mak selanjutnya kita potong ayamnya sesuai selera ya mak nah ayam ini mau kita buat ayam bumbu putih nah bumbu dasar putih ini bisa memaksa dapatkan di produk ikari organik mak lalu kita bilas sayuran yang sudah direndam tadi sambil digosok hingga tidak licin ya mak sayuran sudah kita cuci kemudian kita potong-potong ini potongnya sesuai selera dan kita kukus deh selama 5 menit nah yang 5 menit ini untuk sayuran sawi dan buncis untuk labu siamnya kita tambah waktunya menjadi 2 menit lagi ya lanjut kita rebus ayam agar darah pada ayam ini hilang ya mak kemudian cuci berasnya dulu hingga bersih lanjut kita masak nasi ribut biru tanpa santan ya mak untuk bahannya ada di deskripsi ya tuang air rendaman bunga telang yang sudah kita rendam tadi kemudian saring kemudian masukkan daun salam serai lengkuas jahe dan juga garam aduk hingga rata dan masak dengan api kecil sambil diaduk sekali agar bagian bawah tidak gosong kemudian masak sampai airnya menyusut ya nah setelah itu kita matikan kompor nah lalu kita sisihkan daun salam serai lengkuas dan jahenya lalu pindahkan nasinya ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan kemudian diberi alas daun pisang setelah itu kita kukus selama 20 sampai 30 menit hingga matang lanjut kita masak urap untuk sayur ya bumbunya ini rasa pelengkapnya omak zen bisa dapatkan di kelas ikari grup ya mak nasi yang sudah kita masak tadi sudah bisa kita pindahkan ke piring nih mak kemudian kita masak ayam bumbu putih nah ayam bumbu putih ini bisa memakzen dapatkan produknya di ikari organik ya lanjut kita plating sayuran di piring kemudian kita tambahkan bumbu urapnya yang sudah dimasak tadi ya kita campurkan urap ini dengan sayur hingga tercampur rata kemudian kita rendam bunga telang ini dengan air panas untuk membuat puding mangga bunga telang ya mak lanjut rendam agar batang ini dengan air biasa aja nah untuk resep lengkap puding mangga bunga telang ini ada di deskripsi ya mak dalam panci masukkan gula tebu bunga telang segar ciasit agar batang air dan juga rendaman air telang yang sudah direndam tadi mak masak hingga mendidih dan agar-agar batang larut kemudian tuang ke dalam gelas yang sudah dimiringkan seperti pada video nah tunggu di ruang sampai dia set nah setelah itu kita masukkan mangga dan juga air ke dalam blender atau dry mill proses hingga halus kemudian dalam panci campurkan blender mangga sisa air, gula dan juga agar-agar batang aduk hingga rata kemudian masak hingga mendidih dan agar-agar batang larut kemudian tuang ke dalam gelas yang sudah diberi lapisan bunga telang tadi nah tunggu set lagi di suhu ruang ya nah untuk semua resep lainnya yang ringan cerna dan pada nutrisi bisa mamak zen dapatkan di kelas ikari grup ya mak dan untuk mendapatkan semua bahan-bahan yang ada di sini mamak zen bisa banget mampir ke link rekomendasi dokter herlin ya selamat menikmati